Intro Balik lagi ke channel Indowildlife Nah sekarang masih di Juno Pump Bersama salah satu keeper di pump ini Bang Lian Nah jadi Bang, di pump ini longannya ada jenis apa aja? Ada jenis kampa, kalau basah itu CHI Ada jenis jenis cengku, sama berumbaya Ada lagi masing-masing Masih itu SRD atau apa? Lokulasi kita ini kampa Ini ada bantai juga dihitung Gb ya? Bonsai Sama Gb beda? Enggak, kalau Gb itu kan Gb Oh, saya kurang tahu nih seolah-olah Ini ini ya? Kualitas kontes ya? Ya, emang kita lebih banyak kontes Ini bukan kontes Ini bukan kontes Ini pengen tahu aja nih, yang paling mahal disini Harga berapa? Kalau kita untuk buka harga sekatan Mungkin ada jenis 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 Gede-gede semua atau ada yang? 10 cm-nya dari ukuran dari 5 cm sampai 10 cm Oleh Pak, yang harga 2 cm tadi? Yang 2 juta tadi ukuran berapa? Iya itu, 15 cm atas Bawang? Itu udah dewasa? Apa emang masih kecil? Itu masih kecil Jadi masih kecil aja harganya udah 2 juta ya? Terus di ukuran sekitar 10 cm aja Ternyata harga sekitar 100 cm Ya, kalau kita menjual sih harganya agak tergantung kualitas ya Kalau kita ngamukin kualitasnya juga kita juga mahal Terus sedikit aja Dretelang di sini Perawatan apa aja sih lohan? Susah nggak? Kalau lohan itu ya nggak bisa gampang ya Itu rawatan sih yang biasa kayak pake ini Makan tidak ada apa Banyak, kurat 3 kali Makan 3 kali Makan 3 kali Makan sehari Terus, oh di sini banyak yang cabut ya? Iya, cabut Karena itu kan makannya sama tohan Lumayan boros ya dibanding pelet Tapi tadi karena lawan kualitas kontes Harganya lumayan juga hasilnya nggak mengecewakan ya Iya Tapi pelet yang bagus ada ya sebenernya? Kalau kita sendiri makin khusus Bahas itu pelet secara grow Oh, nah udah manis semua Lagi ya Lagi ya Saya sih Saya dudukkan kurang lebih lohan Walaupun lebih mudah Terus Di sini ternak juga berarti? Iya, enak Kalau kita sih lebih utamnya kayak gitu ya Ya cu Di sini ternak Nah itu Hasilnya Atau langsung ke Obis Atau Ada reseller Atau masuk pasar Atau masuk kias Tidak, kalau kita sih Kalau gue ada orang yang mau ya Gue juga pasang juga Di Instagram Oh ya Instagramnya apa tuh? Instagramnya Junofarm Instagramnya Junofarm Tapi ada di sini Lagi ada di sini Lagi ada di sini Lagi ada lohan Itu bagus dari apa aja tuh bang Yang dimilai? Kalau utama Sangat utama Gogi Gogi itu ada Motak Atas bawah Dari Yang kedua, baik alat, maji arah, pincelnya pulos, ekor lebar, setelah luar. Tapi beda lohan, tadi apa dengan gencube kan? Gencube tampan? Itu tampan, nah kalau yang jenis primarki sendiri, itu yang gak ada masing yang mau CH, mau gencube, itu gak ada masing yang namanya primarki. Jadi beda jenis itu penilangannya bakal beda? Penilangannya sama sih. Bukan poin-poinnya doang. Bukannya dari primarki, segala macam, itu kan beda-beda kan? Ya, cuma poinnya doang, kalau primarki. Nah itu kan tokom itu primarkinya. Gak ada menunggu-menunggul dari primarki. Poinnya lebih tinggi. Tapi kalau bodi sama anatomy sama lah ya? Ya, kalau bodi itu untuk kondisi, sekarang ini, kondisi ini lebih tinggi ya. Terus buat genong sendiri apa beda-beda? Ada yang lebih genong, ada yang kurang? Iya, ada yang lebih genong, ada yang lebih genong. Ada yang lebih genong, ada yang lebih genong. Ada yang lebih genong, ada yang lebih genong. Dari kampan Ciencube sama apa lagi tadi? Golden base? Golden base, klasik. Klasik itu yang paling genong yang mana dulu? Klasik itu yang paling genong kalau kita sih pergi ke kampan. Klasik itu yang paling genong. Klasik itu yang paling genong. Terus nih, apa namanya? Ikan-ikan tadi itu selain bonsai, maksimal size-nya gitu ya? Se-25 cm. Untuk apa tuh? Maksimal, ukuran maksimal. Bonsai? Enggak, untuk di sini selain bonsai. Maksimalnya itu ada yang ukuran sekurang 20 cm atas. Jadi maksimalnya 30 cm ya? Iya. Untuk bonsai sendiri? Buat kontes? Enggak, ukur. Maksudnya ikannya? Untuk maksimal ukurannya. Oh, kalau buat ukuran saya itu kalau bonsai, saya sepenuhnya mendil ya? Mendil di mulai belakang. Kalau bonsai. Berarti bonsai 15 cm aja udah dewasa nggak? Iya, dewasa. Berarti selain bonsai tadi peran maksimalnya bisa 30 cm ya? Iya. Tapi kontes itu ada peterangan kesan ukuran? Ada. Untuk kelas B itu 24 cm maksimal. Kalau untuk kelas C, 15 cm maksimal. Untuk kelas B itu 22 cm. Yang untuk kelas A, 22 cm. Jadi kelas D itu yang 12 cm maksimal? Iya. Jadi ikan ukuran segitu aja, warna dan kualitasnya udah kelihatan ya? Iya. Oh, ini saya lihat satu sapu itu pada di tempat tepat itu, kenapa nggak di sini ya maksudnya? Apa itu? Nah, itu juga menjaga pembinaan Tuhan. Tapi itu apa-apa kita taruh langsung. Nah, kita taruh langsung. Kita taruh langsung. Kita taruh langsung. Tapi kita taruh langsung. Tapi kita guni doang. Karena kita guni jale. Ya, apa lagi ya? Nah. Ini disekat-sekat karena lagi social distancing, lagi corona, apa satu-satu ya? Lohan itu kenapa? Ini di kolera engrit ya? Ini lebih... Iya, ini ya Pak, solitair ya? Kalau digabungin berantem ya? Jadi Lohan itu galak, ini umum sih, cuma mungkin ada yang belum tahu kan Jadi Lohan itu galak, terus nggak bisa digabungin berdua Walaupun digabungin ikan selain Lohan, kayak Oscar atau apa berantem juga dengan saya Jadi emang dia bukan karena PSDB atau karena COVID Emang lagi nggak ada apa-apa pun dia pasti sendiri-sendiri Junofam sendiri kan udah berapa kali itu kontest ya? Iya Itu udah ada prestasi apa aja, Pak? Ya kalau untuk prestasi lumayan ya Ada dari kelas Joderm Base, kita batuknya P22 Nah itu biaya-bialanya berubung Baik ya Nah nanti disorok ke Lohan itu aja ya? Iya Nanti kalian lihat pertamanya di apa? Dari Junofam Itu kontest di Jakarta doang apa ada yang di daerah? Kita daerah ikutnya regional Bantung doang Regional Bantung doang Dari jenis-jenis Lohan, perawatan Apa namanya? Deteria kontes Bahkan Harga Terus Prestasi Nanti kalau ada yang Masih kepo lagi Masih kepo lagi Solohan bisa tonton di Channel saya Atau bisa tonton Atau bisa Cek di IG-nya Junofam Dantangnya Bisa di DM Atau bisa lihat ke channelnya Ini kebetulan saya Pak Rawat Seven Dragon Ini bukan maskot Ini bukan si Bantung dobi Ini si Merak Ses Dari Iguana ya? Dari Iguana Tapi dia Asli Indonesia Sulawesi dia agami Ini udah hampir full Ini udah agam Main-main nih Jangan dimakan Mahal nih Gue Gak bisa beli Bisa ganti Kalau olohannya Ini gak ganti Ini doyang ikan juga Biar Ya balik lagi di channel Indowalflife Masih di Junofam Disini kan banyak lohan bagus Saya mau nanya sama Bang Rian tadi Situernya Lohan mana aja ya Yang dijual Dan harganya berapa Jenis apa aja Dan kita langsung ke Ya disini ada Yang tadi jual Ini jenisnya Ini cincu Ini cincu nih Iya Ini jantan Udah hindukan juga ya Belum Oh ini belum hindukan Belum hindukan Ini aja yang membuat kita Contest Cuman karena belum siap Belum pergi ke dunia Sehingga masukin warna Langsung Jadi udah segede gini pun Belum hindukan Belum Masih bisa lebih gede lagi Masih bisa Nah ini harga berapa nih Pak Ini kita buka Harganya dari 10 juta Ini 10 juta Ini 10 juta Ini yang paling mahal disini Iya Oh 10 juta pun Bukan yang lebih mahal Iya masih ada lagi Kalau kita jual ikan itu tergantung Kualitas ya Yang lebih mahal harga berapa tuh Yang paling mahal Disini Pernah ada yang ditawar 15 juta Kualitas 12 juta Dapet juara 2 Di regional bandung Dan Pitalapan Karena potensinya masih jauh Ada pialanya ya Ada pialanya Dapat motor Itu 15 juta Ini Mutiaranya Tadi kan Dari bang gembil bilang Mutiara ada matchmaker Ini Mutiaranya apa nih Istri Bang Kalau ini Maksudnya Mutiara Mutiara Kasar ya Mutiara kasar Oh ada cacingnya juga. Ada mutiara diamondnya, ini seluruh badan ya, mutiara nya ya, ada mutiara jagungnya sih yang ada dari akar gede. Terus mana lagi nih bang, ikan yang dijual dan bagus. Ya kan abang lebih ngerti, saya kan kurang ngerti. Kalau saya lihat sih, bagus-bagus semua sih. Nah coba ini nih. Ini jenis apa bang? Ini mas, ini ceju. Ceju juga. Nah ini harga berapa nih? Ini kita buka harga 3 juta. 3 juta. Nah ini kriteria atau penilaiannya kenapa dia bagus, dari apanya aja? Nah ini kepalanya udah ngap, ini lumayan gede. Warnanya udah masuk merah. Ini jenisnya jenis tutang ya, dua warna. Merah kuning. Nah cuman sayangnya kenapa gak bisa ikut kontes, karena markingnya tak. Oh jadi sebagus ini pun gak bisa ikut kontes karena markingnya kurang. Padahal dari warna sama mutiara kalau menurut saya sih udah bagus banget. Ya bener. Sama ininya ya, anatomia sama jenongnya juga udah. Udah lumayan. Nah ini kebetulan sebelah-sebelahnya juga menurut saya bagus banget nih. Ini kampa. Kampa juga. Ini juga kita mau dijual. Ini mau dijual? Ini kampa. Apa belum? Mau dijual. Ini mau dijual. Oh ini kampa ya bedanya. Ini kita buka harga 6 juta. Jadi sekecil ini 6 juta? Ya. Nah jadi guys. Ori dari Thailand langsung ya? Oh ini Ori Thailand. Iya. Jadi ukuran itu gak maruh ya kalau ada ya? Yang gede banget bisa murah. Terus yang kecil. Yang kecil pun bisa manang. Jadi dari kualitasnya. Ini warnanya sih. Jadi ukuran segini pun udah genong ya? Iya. Padahal belum dewasa ya? Kalau kampa itu identifnya udah ganteng dari kain juga sih. Oh. Jadi dia kecil pun bisa jadi udah dewasa ya? Iya. Kok jadi dia? Iya. Kecil pun bisa jadi? Iya. Ada ikan rohan itu yang sudah dituai. Oh. Karena pengen itu bakal-bakan isi. Jadi 50. Kalau dimasukannya ke 50. Ini kecil aja. Udah genong banget. Atau soal lain. Ini pengen-pengen lagi Pak. CH tadi itu cencu ya? Iya. Tampak. Tampak. Ini harga berapa? Ini kita buka harga 5 juta. 5 juta? Iya. Nah ini plusnya apa aja nih bagusnya? Kalau ini belum pernah kita turun kontes ya? Ini plusnya di mutiara. Bodinya udah lumayan. Kepalanya maaf. Cuman buat di warna. Masuk belum masuk. Boleh dikit. Ini masuknya short body ya Pak? Iya. Berarti emang agak pendek ya? Iya. Karena kita masukin kan tank-tank segini nih. Tank 40. Kalau kita masukin tank 1 meter. Tidak terlalu panjang. Jadi tergantung ukuran juga tuh. Eh tempat maksudnya ukuran-ukuran. Nah kalau tempat-tempat. Teng itu paling penting. Sama ukuran air. Nah. Kira-kira sih. Kalau saya nggak tahu. Tapi kira-kira yang nggak dijual pasti. Harganya lebih nih. Daripada yang tadi buat jual. Apalagi bilang mau buat kontes. Pasti. Terus saya lihatnya juga yang. Dari pandangan orang awam juga. Nih. Keren banget. Nggak apa sih ini butter. Ini short. Nah ini yang sekatan. Nih. Kenapa nih? Ini lagi corona apa gimana nih di sekatan? Nggak. Kalau di sekatan itu emang kita buat ngeliat dia ya. Dari konteng. Kita masukin sekat. Kita membuat bakatnya dia. Karena kalau di sekat itu kan. Dia nggak gabungan nih. Sambing latih metalnya dia. Supaya naik. Soalnya kata ingat mulia. Dia langsung berhadapan gitu. Kalau disatuin. Berantem kayak konteng. Jadi kalau disatuin. Sekatannya dibuka. Berantem. Disamberin. Disuk. Gara-gara berkerumun. Nah ini dari tadi. Keren makan kita. Sudah. Sekarang kita lihat begini. Bang Pake Kelatan. Kita naikin pengpapulin tadi. Ini anakan kan? Iya. Ini usia sekitar berapa bulan? Ini udah ada. Jenis apa nih? Kencu. Jadi indukannya Kencu. Kencu sama Kencu. Kencu sama Kencu. Kencu sama Kencu. Ini mana lagi nih bang? Menurut ini. Pak. Kalau kita tuh nggak tengok kualitas ya. Tadi sini ada yang jual harga gopek. Pokoknya kita jual ganda kualitas. Pokoknya kita harga dari 2 juta. Kecil-kecil ini dari 2 jutaan. Iya. Segini ya. Iya. Oh tadi nih saya belum sempat nanya nih. Kalau pemain predator kan. Saya kan ngertinya ikan predator. Pemain predator kan harta backgroundnya warna biru atau hitam. Iya. Ini kenapa pakai yang gambar-gambar loh. Nah. Indentif warna itu dia lebih senang sama cerah ya. Warna cerah. Iya. Kalau misalnya ingin kasih warna-warna gelap. Mentalnya dia jadi sedikit. Menurut. Nah warna cerah itu kan ada juga background yang putih atau biru muda. Nah. Kalau yang putih itu. Yang kita takut kan. Kalau misalnya ada yang ingin kasih biru. Ini kan biru muda juga nih. Kemana ada gambarnya. Nah. Supaya diadaptasi juga. Setelah kalau di arena pantai itu dia lebih ke warna-warna putih ya. Di kontes juga banyak kan gambar kayak gini. Iya. Gambar kayak gini. Terus gambar polos. Jadi buat nyocokin sama nanti buat kontes. Iya. Kalau yang gak terlalu kaget ya. Saya gak kaget. Begirannya sama. Soalnya kan kalau dari pandangan saya sebagai pemain predator. Amat saya juga main aquascape. Kurang aja kalau yang apa. Warna-warna. Eh yang gambar-gambar ini kan gak kepake nih. Di tank predator atau aquascape. Dan kita pasti pakenya yang polos gitu. Rupanya kalau di lohan. Yang kayak gini masih dipakai ya. Iya. Dari lampu juga. Lohan tuh disini lampu putih. Nah lampunya juga tuh putih. Ini siapa nih? Ini maksudnya FM Nandung ya. FM apa tadi gue lakukan? FM tuh pre-marking. Pre-marking. Iya. Cuma ini belum mesti. Ini masuknya klasik? Masuknya bukan ceju. Ceju juga. Iya. Jadi pre-marking tapi belum bener-bener free ya. Iya. Bener-bener pulauan hilang tuh artinya. Ini lagi tahap proses penghilangan. Ini harga berapa nih? Ini kita buka harga 3,5 juta nih gue. 3 juta setengah. Iya. Jadi kalau denger harga-harga lohan disini. Jiwa miskin kita menjerit-jerit lah. Tapi kalau untuk genetik ya. Kalau di ginokam itu gak usah diraguin lagi. Genetik. Ini jenis apa maksudnya? Ini golden base. Ini golden base ya. Nah ini salah satu. Kalau saya lihat pribadi saya ini. Salah satu jenis lohan yang saya paling suka. Karena kayak tadi yang saya obdollin sama Abang Gumbil. Ini karena gak ada markingnya jadi cocok digabung ke akuarium. Apa Amerika Ciclid? Ini mirip ini ya? Mirip Super Red Monkey ya? Iya. Agak mirip ya. Tapi lebih mirip sama Super Red Monkey itu klasik. Klasik ya yang lebih mirip. Nah ini anaknya kita sendiri Juno. Masih ke rumah kondisi. Biasanya kan Gmb kan warnanya ada yang gak semerah. Ini itu mungkin pengaruh genetik ke mamakan. Ini kan merah banget nih. Wanita tapi gak dijual. Ini genetik sih pengaruh sih. Gmb yang bagus kira-kira harga berapa bang? Soalnya kalau Gmb saya minat emang. Kalau Gmb yang bagus. Kalau Gmb yang bagus itu belum ada ya. Kalau kemarin kita jual Rp 21 juta. Rp 1 juta Gmb yang bagus. Juara. Wah gila banget bisa jual macamnya. Itu mirip kayak gini tuh yang bagus. Oh lebih gede juga. Kalau gue seram ya kan malas dong. Cuman dia mutiaranya lebih pecah. Kalau ini kan agak memblok. Jadi yang bagus itu Rp 31 juta. Gue yang Gop 300 juta aja kadang-kadang masih berat. Yang lebih mahal lagi sih agak sih. Makanya ada yang lebih mahal lagi. Jadi dompet Miss Queen kita jirit-jirit. Udah mangap-mangap dompetnya. Udah mangap lah. Ini gak dijual juga ya? Enggak. Itu nanti next. Mungkin gue coba. Tadi. Ini jenis apa nih? Sama ya? Kencu ya? Ini jenis apa nih? Ini jenong banget nih? Kemarin final satu juara empat. Jenong gini ada resiko pecah kalau ada penyakitnya gak apa? Enggak. Kalau ini penyakitnya ya. Penyakitnya kayak bolog itu. Nah, terus tadi belum bahas nih penyakit bolog. Itu apa aja sih yang paling umum? Penyakitnya ada west pot, itu jamur. Pesok pop-ay mata pergi. Olin de head dan pala-pala bolong. Nah itu tuh? Ya, ada olin de head. Jadi tuh bibitnya, jontoh. Nah itu biasanya penyebabnya apa aja bang? Kalau untuk penyakit luarnya itu di kain. Di daerah. Nah kalau penyakit dalam, kayak internal kena. Itu lebih ke makanan. Jadi penyakit, penyakitnya kita itu lebih ke air. Itu biasanya airnya jelek atau kita yang males? Males murat atau gimana? Nah, kadang-kadang kalau air itu sekalian, PH-nya nggak ngerti ya? PH air itu suka mengubah. Entah cuaca-cuaca atau gimana. Nah, kadang-kadang juga ada yang males. Malesnya bersih kotorannya. Kan jadi di amuninya tuh kotoran. Jadi guys, teman-teman. Jadi kalian males buat muras atau bersihin biotrasi, Males dan jahat tuh harus juga ya. Jadi jangan males-males. Namanya hobi. Karena kalau buat Tuhan itu kan di rumah dia ya. Iko air itu paling penting. Kalau buat merah ikan. Oke, jadi masih banyak lagi sih ikan-ikan di sini yang bagus-bagus. Yang mungkin nggak ada habisnya kalau kita bahas satu-satu. Dan karena tadi jual, juga saya nggak harap juga mau nanya. Tapi karena penasaran, nggak usah nanya harga deh. Nanyain ikannya aja kalian. Apalagi itu apa tuh, Mak? Gimana? Sama-sama. Ini juga. Ini tampak. Tuh, masih salah. Gampang itu kan ada yang matanya merah. Ada yang matanya putih. Cuman lebih intensif tuh matanya putih. Ini nggak dijual juga, Pak? Nggak. Ini buat kontes juga nih buat kontes. Waduh ngeliat. Apa? Ngeliat lohan kontes yang harganya. Ya, lagi beberapa orang. Nggak masuk akal harganya. Nah, ada apa lagi jadu, Pak. Nih, nggak dijual. Pas dikit-kit ini buat kontes. Nah, ini nih ikannya nih. Yang kecilnya ditawar 15. Tentunya ditawar 30 dan belum dijual. Ini yang ini. Jadi siapa lo? Ini Primarki. Primarki juga. Maksudnya canci. Mutiaranya sebulat-sebulat. Wow, mutiaranya edar. Edar banget nih. Ini mutiara rintik, nyambut canci. Kombinasi. Nah, tadi kan ditawar tuh. Takut nama mitos ditawar nggak? Iya sih. Enggak ya. Karena kenyataannya nggak kena ya? Soalnya kalau kita pake sama saksi. Ini GB. Gak, gak, gak. Ini cakep banget juga nih. Salah satu ya. Kalau inget drop juga, pahalanya invest. Harganya di bawah tadi. Harganya... Ini dijual nggak? Enggak. Kalau itu jangan dibahas harganya. Tapi pasting harganya gila. Karena nggak dibuang. Ini... Ini... Ini siapa nih? Ini Kenju. Oh, Kenju. Ini kita buka harganya 20 juta. Ini ada Martinnya. Jadi bukan FM. Ini siap buat kontes. Siap kontes. Harganya 20 juta. Ini juga... Gila sih. Terus... Mana tadi yang buka. Ini. Ini anaknya sendiri. Ini Kenju. Ini Kenju. Kurang lebih. Ini size-nya 16-17 ya. 16-17. Ini? Ini lagi sakit kan. Oh. Nah ini klasiknya nih. Kenjuara 2. Kering. Ini klasik. Klasik maksudnya CMP? Klasik. Klasik. SRB. Ini Kampa. Oh Kampa. Ya maksudnya klasik. Nah ini klasik. Ini kini dia merah semangat ya? Ya. Benit ya? Kalau klasik itu lebih mirip. Dia merah banget lagi. Jadi klasiknya masih ada dada-dada yang sempurna ya? Jadi. Eee. Gue sebenernya males sih. Ini gue bakal teracunan. Sama. Nah ini klasik juga. Lohan yang biasa itu juara. Jadi mata gue tuh udah biasa. Lihat lohan-lohan di emberan. Yang di trotoar pasar jati negara. Yang harganya 5-10 ribu. What? Pas nyampe sini rupanya lohannya bagus banget. Harganya 5-10 ribu juga. Cuma tambahin nolanya tiga. Wow. Oke paling gitu aja ya. Jadi. Eee. Itu aja. Jenis-jenis. Ya beberapa lah dari lohan-lohan yang ada di JunoFam. Kualitasnya harganya ya gokil banget. Mungkin kalian kalau nonton. Jangan sambil melihat dompet kata saldo nanti keracunan. Oke thanks banget Bang Rian buat ikutannya dan penjelasannya soal lohan-lohan yang ada di JunoFam dan harganya. Nanti setelah ini mungkin kita bakal ada bahas Arwana, Erting dan ada bahas lohan lagi. Mungkin disini lagi atau sama farm lain. Tonton terus. Like dan subscribe channelnya in the wild life. See you guys. Bye. 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 Bye.